Halo, perkenalkan nama saya Riz Muhammad, NIM 2124 10 10 10 30 dari kelas B. Pada tugas kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dari Matkul Sistem Basis Data. Pada tugas kali ini, saya diberikan sebuah studi kasus, yaitu studi kasus peminjaman barang di lab. Facil.com memiliki beberapa lab. Setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Setiap lab dimimpin oleh kepala lab. Kepala lab bisa berganti-ganti. Setiap lab di Facil.com memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Setiap barang memiliki nomor pengenal yang dicetak di barang. Jenis barang dan deskripsi barang. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa item barang yang berbeda. Misal, lab basis data memiliki 17 barang berjenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Facil.com. Sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan untuk menjalankan. Sebuah kegiatan bisa dilakukan beberapa peminjaman barang ke lab. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di satu lab. Setiap untuk satu kegiatan bisa dilakukan beberapa kali peminjaman. Untuk meminjam barang ke lab yang berbeda, perlu dilakukan peminjaman yang baru. Dalam sebuah peminjaman, perlu dicatat peminjaman yang dilakukan. Dari lab apa, tanggal persetujuan, tanggal persetujuan, peminjaman di lab, barang apa saja yang dipinjam, penanggung jawab, peminjaman dari UKM, untuk kegiatan apa, UKM-nya, tanggal pengambilan barang, serta asisten yang memproses pengambilan barang. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu dicatat. Setelah selesai, maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM yang mengembalikan barang dicatat. Asisten yang menerima barang dicatat. Asisten mencatat tanggal pengembalian serta kondisi barang yang dikembalikan. Setiap satu pengembalian bisa mengembalikan barang dari peminjaman yang berbeda-beda. Nah, dalam pemermudah kita mencari entitas yang ada di studi kasus peminjaman barang lab ini, kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama-tama yaitu mengidentifikasi entitas dan atribut. Entitas yang pertama atau yang utama yaitu merupakan entitas bernama peminjaman. Kategori dari entitas peminjaman yaitu peristiwa. Menyimpan data peminjaman yang terjadi. Alasan dijadikan sebuah entitas karena transaksi peminjaman perlu dicatat supaya benda yang dipinjam dapat diawasi lebih mudah dan tidak hilang. Atribut yang ada di entitas peminjaman yaitu tanggal, barang, kegiatan, perwakilan, UKM, lab, dan asisten lab. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi entitas dari multivalue dan redundant atribut. Entitas yang pertama yaitu barang berkategori benda nyata. Menyimpan data tentang item barang milik sebuah lab. Alasan dijadikan sebuah entitas karena barang yang dimiliki lab harus dicatat. Ketika terjadi peminjaman, barangnya juga harus dicatat sehingga barang terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Atribut dari entitas barang yaitu nomor seri, jenis barang, deskripsi, dan entitas ini bersifat redendan. Ketika mencatat sebuah barang, perlu mencatat kekerangan milik lab apa. Namun lab tidak perlu ditulis sebagai dari atribut barang karena lab merupakan entitas itu tersendiri. Untuk suatu barang, cukup mencatat UID dari labnya itu. Selanjutnya, entitas jenis barang berkategori benda abstrak. Karena jenis barang ini tidak ada bentuknya. Misal seperti benda elektronik, kita tidak dapat membentuk dari elektronik itu tersendiri. Menyimpan data tentang jenis barang milik lab. Ketika dimasukkan ke entitas barang menjadi redendan, sehingga dipisah menjadi entitas sendiri. Dengan atribut nama jenis deskripsi. Setelah jenis barang menjadi entitas, atribut ini dihapus dari barang. Dan untuk mencatatnya, kita hanya perlu menuliskan UID dari jenis barang. Redendan itu bersifat dalam entitas, baris-barisnya terisi oleh isian yang sama, atau nilai yang sama. Maka lebih baik kita membuat entitas lagi. Mengapa redendan harus dibuatkan sebuah entitas yang baru? Karena jika terjadi sebuah perubahan dalam nilai tersebut, maka kita tidak perlu menggantinya secara seluruh satu. Kita hanya perlu mengganti nilai tersebut di entitas dari atribut redendan itu sendiri. Dan maka entitas yang berada di atas dari atribut, atribut redendan atribut ini, akan berubah secara sendirinya. Selanjutnya yaitu dengan entitas nama lab, kategori benda nyata. Deskripsi menyimpan data tentang lab-lab yang ada. Lab harus dicatat ketika terjadi peminjaman lab, dicatat sehingga kita dapat mengetahui kepemilikan dari barang tersebut dan mengetahui barang apa saja yang diambil di lab itu. Atributnya yaitu nama lab, kepala lab, dan id lab. Lab ini bersifat redendan, maka kita membuat entitas baru yang bernama lab. Selanjutnya nama entitas kepala lab, berkategori benda nyata, menyimpan data tentang kepala lab. Ketika dimasukkan ke entitas, peminjaman menjadi redendan, sehingga dipisah menjadi entitas sendiri. Beratribut nama kepala lab, NIP kepala lab, alamat, dan nomor telpon. Entitas ini berawal dari atribut yang bersifat redendan. Selanjutnya, entitas selanjutnya yaitu UKM. Berkategori benda... Untuk UKM sepertinya benda abstrak, karena kita tidak dapat mengetahui bentuk dari UKM itu sendiri. Menyimpan data tentang UKM itu. Alasan dijadikan sebuah entitas, UKM harus dicatat, supaya kita dapat mengetahui peminjaman tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh siapa. Atribut dari entitas UKM yaitu nama UKM, kepala lab, dan idlab. UKM ini bersifat multivalue. Jadi, multivalue ini misal dalam sebuah peminjaman dalam baris, dalam tabel bagian UKM. UKM ini disebutkan berkali-kali di kolom baris itu. Nah, maka supaya tidak terjadinya ada sebuah kesalahan, maka dibuatlah sebuah entitas baru yang bernama UKM. Selanjutnya, yaitu entitas kegiatan. Entitas kegiatan ini berkategori peristiwa, karena kegiatannya tidak dapat kita lihat dan tidak termasuk ke dalam benda abstrak dan menyimpan data kegiatan yang akan dilakukan. Alasan kegiatan dijadikan sebuah entitas karena menjelaskan kenapa meminjam barang tersebut dan fungsi dari barang yang dipinjam dapat diketahui dengan benar. Atribut dari entitas kegiatan yaitu nama kegiatan dan deskripsi kegiatan. Kegiatan ini bersifat redundan. Selanjutnya, yang yaitu langkah ketiga, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entitas yang ada. Nama atribut yang tidak bisa dimasukkan yaitu kondisi barang saat dipinjam dan dimasukkan dalam entitas peminjaman. Alasan tidak bisa dimasukkan dalam entitas peminjaman karena menyebabkan multivalue atribut pada peminjaman karena di satu peminjaman bisa meminjam banyak barang sekaligus dari satu lab. Selanjutnya, yang keempat yaitu penentuan primary UID dan secondary UID. Dapat dilihat di sini, lab memiliki sebuah primary UID yaitu ID lab dengan berjenis artifisial. Selanjutnya, memiliki secondary UID dengan nama lab dan berjenis natural. Mengapa disebut menjadi artifisial? Karena kita membuat sebuah ID atau sebuah angka yang merujuk kepada lab tersebut dan kita membuatnya sendiri bukan karena lab itu berdiri. Selanjutnya, yaitu kepala lab memiliki primary UID nomor induk NIP kepala lab yaitu berjenis natural. Selanjutnya, memiliki secondary UID nama kepala lab yang berjenis natural dan bisa dibaca sendiri dan seterusnya. Nah, berikut juga memulakan salah satu contoh dari penentuan primary UID dan secondary UID. Selanjutnya, yaitu langkah terakhir yang kelima, yaitu membuat tabel relasi dari seluruh entitas yang ada. Nah, dapat dilihat di sini, lab dipimpin oleh seorang kepala lab. Lab membutuhkan asisten, lab memiliki barang, lab dibutuhkan peminjaman. Selanjutnya, kepala lab memimpin sebuah lab, kepala lab dibutuhkan oleh peminjaman, asisten dibutuhkan oleh lab, asisten dibutuhkan peminjaman, asisten dibutuhkan UKM. Nah, yang dituliskan di sini, memimpin, dibutuhkan, dimiliki, berupakan sebuah relasi, dari entitas-entitas yang ada. Selanjutnya, yaitu studi kasus 2, yaitu studi kasus bengkel. Dapat dilihat di sini, dalam tabel di sini, terlihat bahwa ada nama dari bengkel, nomor dari faktur, yaitu atau nomor nota, tanggal terjadinya transaksi, nomor polisi atau keterangan tentang kendaraan, keterangan tentang mekanik, dan keterangan tentang pembelian barang dan jasa yang ada di bengkel tersebut. Sama seperti studi kasus yang pertama, studi kasus yang kedua juga dilakukan dengan mengikuti lima langkah tersebut, yaitu pertama-tama mengidentifikasi entitas dan atribut. Entitas yang pertama atau yang entitas yang utama sebelum terjadinya ada entitas percabangan dari atribut-atribut multivalue dan redondan, yaitu adalah entitas nota. Berkategori benda nyata, menyimpan data transaksi servis, perbaikan, dan sebagainya yang terjadi di bengkel. Alasan dijadikan sebuah entitas karena data transaksi perlu dicatat supaya riwayat transaksi yang dilakukan dapat disimpan sehingga membantu dalam sistem pembukuan bengkel. Atribut dari entitas nota yaitu nomor dari nota tersebut, tanggal, bengkel, mekanik, transaksi pembelian, dan yang terakhir kendaraan. Selanjutnya, mengidentifikasi entitas dari multivalue dan redondan atribut. Yang pertama yaitu adalah entitas transaksi pembelian dengan kategori sebuah peristiwa. Berdeskripsi menyimpan data transaksi servis, perbaikan, dan sebagainya yang terjadi di bengkel ini. Data transaksi perlu dicatat supaya riwayat transaksi yang dilakukan dapat disimpan. Selanjutnya, yaitu memiliki atribut spare part, service, kuantitatif, dan diskon. Entitas transaksi pembelian bersifat multivalue atribut. Nah, maka dari itu dijadikan sebuah entitas yang baru. Ketika mencatat sebuah barang atau jasa dalam nota, jika satu kendaraan dalam hari yang sama memelakukan berbagai transaksi pembelian, maka akan terjadi multivalue atribut. Nah, dalam satu tabel itu bakal terisi oleh berbagai data-data dari barang atau jasa yang dilakukan, sehingga perlu membuat entitas yang baru dalam transaksi pembelian. Jadi, dalam nota kita hanya perlu menuliskan UID transaksi pembelian yang merujuk pada barang-barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, yaitu entitas barang dan jasa. Berkategori benda nyata dan benda abstrak, karena barang bersifat nyata dan jasa bersifat abstrak atau tidak terlihat. Deskripsi Menyimpan data tentang barang dan jasa. Alasan dijadikan sebuah entitas karena barang dan jasa yang ada di bengkel harus dicatat. Ketika terjadi transaksi, barang atau jasa, sehingga barang dan jasa yang terkait dengan bisnis proser perlu dicatat. Atributnya yaitu kode parts atau kode barang, yaitu dan selanjutnya nama, dan harga. Barang dan jasa ini bersifat redundant. Merupakan entitas baru karena dalam percatatan transaksi pembelian, barang atau jasa akan disebutkan berulang-ulang kali. Meskipun memiliki kode parts yang berbeda, sehingga bersifat redundant. Setelah menjadi entitas, kita hanya perlu memasukkan dari kode barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, entitas selanjutnya yaitu entitas mekanik berkategori benda nyata, menyimpan data dari mekanik-mekanik yang ada di bengkel tersebut. Alasan dijadikan sebuah entitas ketika dimasukkan ke entitas nota menjadi rendendang, sehingga dipisah menjadi entitas sendiri. Atribut yaitu nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah mekanik menjadi entitas, untuk mencatat mekanik yang bertanggung jawab atas kendaraan yang diperbaiki, cukup menuliskan UID mekanik di entitas nota. Selanjutnya, entitas bengkel bersifat benda nyata, menyimpan data tentang bengkel-bengkel yang ada. Bengkel harus dicatat supaya kita dapat mengetahui di mana kita memperbaiki, dan mungkin jika kita memiliki banyak cabang, kita dapat mengetahui cabang mana yang terjadi transaksi tersebut. Atribut, nama bengkel, alamat, nomor telepon. Bengkel ini bersifat rendendan. Ketika memiliki banyak cabang, maka bengkel yang awalnya hanya atribut, perlu dijadikan sebuah entitas, karena jika memiliki beragam cabang, akan terjadi sebuah rendendan itu. Nah, dari itu kita perlu membuat entitas baru yang bernama bengkel. Selanjutnya, entitas kendaraan bersifat benda nyata. Deskripsi menyimpan data kendaraan yang merupakan pelanggan bengkel. Ketika dimasukkan ke entitas nota, menjadi rendendan sehingga dibisah menjadi entitas sendiri. Dengan atribut nomor polisi atau klak nomor, merek, tahun, dan warna. Selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entitas yang ada. Yaitu nama atribut total harga entitas transaksi. Mengapa total harga tidak dimasukkan dalam entitas transaksi pembelian? Karena, supaya takutnya jika dimasukkan, akan terjadi perbedaan total harga dari jumlah transaksi pembelian dari jumlah entitas transaksi pembelian dengan total harga yang kita tuliskan sendiri. Oh, saya kembalikan lagi, karena di transaksi pembelian sudah ada harga dari entitas barang yang telah kita cantumkan dan sudah ada diskon. Jadi, takutnya akan terjadi sebuah kesalahan dengan total harga yang kita tuliskan sendiri. Lanjutnya, langkah yang keempat, yaitu penentuan primary UID dan secondary UID. Entitas yang pertama, yaitu nota. dengan memiliki primary UID-nya, yaitu ID nota berjenis artifisial. Artifisial yaitu adalah sebuah ID yang kita buat sendiri, bukan karena dari awalnya adanya si entitas itu. Selanjutnya, yaitu transaksi dengan primary UID, ID pembelian berjenis artifisial. Selanjutnya, bengkel dengan primary UID-ID bengkel dengan jenis natural, karena mungkin kita dapat memasukkan nomor telepon dari ID, nomor telepon dari tiap-tiap bengkel, karena pasti berbeda. Selanjutnya, yaitu secondary UID, yaitu nama bengkel berjenis natural. Penentu. Selanjutnya, entitas yang keempat, yaitu mekanik, memiliki primary UID-ID mekanik berjenis artifisial, karena kita membuat sebuah ID untuk mekanik tersebut, yaitu yang kedua, yaitu secondary UID-nya, yaitu nama mekanik dengan jenis natural. Selanjutnya, barang dan jasa, memiliki primary UID-ID barang jasa, karena kita membuat sebuah nomor sendiri untuk barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, yaitu secondary UID, nama barang jasa berjenis natural. Selanjutnya, kendaraan dengan primary UID nomor polisnya atau plat nomor berjenis natural, karena plat nomor telah ada dari sepeda itu dibeli, seperti itu. Misalnya kita memiliki sepeda, maka kita akan memiliki plat nomor itu, bukan karena kita membuatnya sendiri. Selanjutnya, secondary, maaf di sini, seharusnya secondary UID, yaitu merek kendaraan berjenis natural. Langkah yang terakhir, yaitu membuat tabel relasi dari setiap entitas yang ada. Dapat dilihat di sini, nota membutuhkan transaksi, nota membutuhkan bengkel, nota membutuhkan mekanik, nota membutuhkan kendaraan. Nah, transaksi dibutuhkan oleh nota, transaksi memiliki barang dan jasa, karena barang dan jasa akan kita masukkan ke dalam atribut entitas transaksi. Selanjutnya, bengkel dibutuhkan nota, mekanik dibutuhkan nota, barang dan jasa dimiliki oleh transaksi, kendaraan dibutuhkan oleh nota. Nah, jadi dalam nota tersebut, akan berisikan sebuah UID dari entitas transaksi, bengkel, mekanik, dan kendaraan. Hal itu dilakukan supaya dapat memperlancar sistem basis data dari bengkel tersebut. Sebenarnya mereka semua berrelasi, sebenarnya semualitas ini berrelasi, namun hal ini seperti diwakilkan, barang dan jasa diwakilkan oleh transaksi. Selanjutnya transaksi akan masuk ke nota, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.